Halo, nama saya Michael. Selama 6 tahun terakhir ini, saya terus belajar untuk menjadi calm, untuk tidak marah-marah, untuk slow down my thinking pada saat situasi-situasi sulit. Dan, sebagai contoh, pada saat di airport, ada orang yang memotong antrian saya, saya tidak langsung marah-marah kepadanya. Dan, saya mengevaluasi sekeliling, dan saya juga mengevaluasi emosi saya, agar saya bisa memahami mengapa dia melakukannya. Dan, video-video ini saya buat sebenarnya untuk membuat diri saya terus belajar bagaimana untuk menjadi calm in life. Dan, saya juga berharap bahwa video-video ini akan mampu memberikan inspirasi kepada orang-orang yang benar-benar mau belajar untuk calm in mind. Dan, of course, terus belajar mencapai impian-impiannya. So, saksikan video-video saya. sedikit review, jadi, motivation, itu adalah atau dorongan dalam diri untuk mencapai kesenangan dan menghindari kesulitan. Tapi, kalau intrinsic motivation, yaitu punya dorongan mencari kenyamanan dan menghindari kesulitan dengan full awareness atau kesadaran mengapa banyak orang hidup dengan ketakutan, iri hati, depresi, capek, marah. karena mereka hidup dengan ketakutan. Takutan kalau dia enggak beli kerjaan. kalau mencoba sesuatu, ketakutan kalau dia yaitu kecapkan. Kalau saya hanya mau dikasih tugas baru, oleh apa? ketakutan kalau dia enggak pulang cepat karena nanti di maen istri suami. Kalau ada. Anda ketakutan kalau Anda enggak bisa nonton film bagus nanti? Padahal filmnya setiap tahun kadang-kadang 3 tahun oleh spasor TV. Tapi, Anda ketakutan kehilangan kesempatan untuk menonton film di TV. Jadi, ketakutan enggak hangout sama teman. Jadi, banyak banget ketakutan. dan habis itu orang itu enggak melihat dia itu sesuatu yang cerah di depan sana. Dia cuma melihat bahaya di depan sana. Jadi, apa itu fear? Fear adalah false expectation appearing real. Jadi, fear adalah false expectation appearing real. Mari kita lihat. False expectation appearing real. Siapa di sini yang kira-kira melakukan hal-hal yang itu-itu aja tapi sebenarnya dalam pikiran dia atau dari from your heart Anda bilang bahwa saya tuh harus mencapai hal yang lebih excited dari. Saya tuh mau naik real. Saya tuh pengen bantu orang tua. Saya pengen bantu teman saya. Saya pengen barang ini. Saya pengen yaitu memperbaiki rumah. Saya pengen yaitu barang itu tetangga saya. So, ada enggak yang-enggak itu? Tapi, Anda juga sadar bahwa ya saya memang kebanyakan lain. Ya saya memang kebanyakan sop. Ya saya memang kebanyakan mahan. Ya saya memang kebanyakan risra. Ya saya memang kebanyakan takut. Kebanyakan kecapean. Kebanyakan kesak. Dan ada dua-dua di dalam tangan. So, kalau sebenarnya Anda mau memperbaiki diri, let's lihat. no matter how much money you have, your own mind that make you poor. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda dapat, yang Anda miliki sekarang. If you not perbaiki your mind, then you will become poor. Jadi, ada si A. Staff. Dia datang kepada, ini analogi dia. Dia datang kepada saya. dan dia bilang, Pak, saya boleh enggak? Dengan beli. Untuk apa? A. Buat beli makanan sama buat beli baju. Sama membantu orang tua saya. Oh, gitu ya? Boleh enggak Anda bekerja dulu nanti saya kasih dia? Oke deh. Right, dia bekerja. Habis itu, ini 1 juta. Habis itu, 1 juta akan segera habis. Habis itu dia datang lagi. Pak, boleh enggak? Saya butuh duit lagi. Anda butuh berapa? Masih sama. Oke, ini 1 juta. Pak, dia datang lagi. Habis itu, habis enggak? Habis. Dia datang lagi. Pak, boleh enggak? Saya butuh duit. Berapa? 1 juta? Tidak. Boleh enggak? Tidak double. Kenapa? Karena ada perayaan membantu petangga, orang tua, anak, dan lain-lain. Oh, anak itu berapa? 2 juta. Oke, ini 2 juta. Berh. Justul, pulang. Habis itu, habis enggak? Habis. So, jadi aku menurut terus-menurut, maka saya akan merasa orang ini enggak memberikan yang lain kepada orang tua. Sekarang masih B, dia datang. Pak, boleh enggak pak? Apa? Kamu punya duit? Enggak. Boleh enggak? Saya diajari bagaimana menciptakan 1 juta. Enggak bisa menciptakan 1 juta langsung. Anda kalau betul-betul mau menciptakan 100 juta. Oke deh, benar Anda mau punya duit? Sudah dianggap. Enggak. Saya tertarik karena saya lihat ini bapak bisa mendapatkan 10 juta. Saya mau seperti itu. Ajarin saya dong. Tapi sesuai dengan yang saya kenapa tadi ya, Anda saya akan ajarin 100 ribu saja yang Anda dapatkan. Mau enggak? Oke deh. Tapi ingat, susah lho. Sakit lho. Susah lho. Susah tidur lho. Sakit lho. Terus dia bikin-bikin berapa? Terus dia bikin kecapean, kesakitan itu saya akan berani tangguh. Beneran. Iya. Singkat cerita, saya pakai keempatan saya. Saya ajarkan dia untuk naikin kemampuan diri dan habis itu dia belajar. Saya tekan dia dengan belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus, nggak boleh main, nggak boleh main. Main sedikit aja. belajar terus, belajar terus. Abis itu dia pengalaman tinggi dan abis itu ketika dia bekerja dan abis itu dia dikomo. Abis itu dia naik 100 ribu. Terus, abis itu dia lakuin yang sama tanpa sayang, abis itu dia naik lagi yaitu 500 ribu. Abis itu dia lakuin yang sama, abis itu dia naik lagi, naik. Kali ini adalah 5 juta. Abis itu dia lakuin yang sama, kali ini naik yaitu 10 juta. dalam waktu 5 tahun, dia gajinya udah naik 10 juta. Dan tambahan 10 juta. Terus, dia dada tangan pada saya. Oke, apa kamu mau pinjam duit lagi? Nggak. Saya mengucapkan terima kasih. Karena Bapak mengajarkan saya bagaimana mendapatkan 100 juta. Oh, jadi Anda akan pinjam duit? Nggak. Emang sekarang kamu bisa menghasilkan berapa? 10 juta. Dalam waktu 5 tahun, berkat Bapak. Nggak, bukan berkat saya. Karena berkat kamu yang mau belajar. Terus yang satu yang mana? Setelah 5 tahun berikutnya. Anda bisa lihat, itulah dia, kalau your mind fokus pada hal yang nggak memberikan manfaat. jadi kayak terjebak. Makanya jangan fokus kepada makan bakso kebanyakan. Tapi kalau bisa, fokus kepada bagaimana cara membuat bakso terus menjual. Kalau dalam hal karir, jangan selalu mencari naik gaji kapan, tapi yaitu naik ketampilan, skill, kemampuan menjelaskan problem. Sekarang, baru Anda akan dapat gaji kapan. Sudah nggak? Sudah di sini. Alright, let's continue. Kalau sampai di sisi lain itu adalah sangat menangkutkan fear, takut, kesel, dengki, jealous, tapet. Maka di sisi yang lain adalah freedom. Semua orang pengen hidup freedom. Apa itu freedom? Freedom bukan benar tinggal kerja ya. Freedom Anda bisa tutup kerja, tapi ketika Anda balik ke rumah, Anda free melakukan apa yang Anda inginkan. For example, saya masih tetap kerja dan berprestasi naik karir naik gaji. Terus, ketika saya nggak bekerja, saya menciptakan konten. Saya punya YouTube channel. Tolong lihat ya. Nama saya Michael Spasiki Pangalita. Alright, ada 72 video, tapi videonya masih sekitar edukasi dan growth. dan next time saya akan memperbaiki konten saya. Anda bisa lihat, lama-lama saya free membuat tugas saya. Saya bisa kemana-mana. Bisa ke gunung, bisa ke bukit, bisa ke danau, bisa ke kota, bisa ke pantai, dan kemana-mana. Dan saya memperbaiki konten dan saya masukin ke YouTube. I'm free doing what I want to do. Betul? Dan I'm excited doing what I want to do. Walaupun saya tetap bisa yaitu do, yaitu apa yang diharapkan oleh atasnya, dan saya memberikan solusi. Men-solve problem-problem, sehingga saya merasa confident di pekerjaan saya. Nilai diri naik, dan dihargai orang lain tinggi. Dan itulah dia yang namanya freedom in life. Okay, let's continue. Mari kita belajarin. Pertama adalah prefrontal cortex. Dan kedua adalah amigdala. Yang prefrontal cortex itu saya akan pakai kata namanya frontal loop aja. FL. Dan amigdala adalah amigdala. Apa itu frontal loop? frontal loop adalah bagian otak di bagian depan sini. Yang yaitu yang linear, yang logical, dan itu adalah yang di proses otak bagian depan. For example, kalau Anda misalnya bekirnya dikasih ya. Dan Anda bilang bahwa, wow, ini kalau saya balali duitnya ini gimana nih? 100 juta ya. Waduh, nanti kalau ketangkap malu saya. Dan keluarga saya nanti kata saya apa? Nanti kata keluarga saya apa kepada saya? So, no, saya gak mau lakukan itu. Itu namanya logical. Logical kedua, saya pengen naik karir. Kalau saya gak belajar, saya akan susah untuk menaikkan performance saya. Saya mau belajar apa ya? Oh, saya mau jadi FB. Manager. Saya harus belajar Excel, saya harus belajar Email, saya harus belajar Analisa, saya harus belajar sedikit Bahasa Inggris, saya harus belajar Analytical, saya perlu belajar bagaimana fokus, saya harus belajar Kontrol Emosi. Selain saya harus belajar Job Skill di bidang SD. So, saya mulai belajar. Kenapa saya belajar? Padahal capek, baru pulang dari rumah, baru pulang dari kerjaan, sampai di rumah, saya buka buku, saya belajar. Gak usah banyak-banyak, buka buku. Kok kenapa saya belajar? Walaupun dalam keadaan capek, because logical saya main, bahwa kalau saya gak belajar, saya akan susah untuk mencapai keadaan saya. That's logical. Mari kita belajar soal Amigdala. Amigdala itu ada di bagian dalam otak, dan itu adalah Amigdala adalah otak zaman dulu. Otak zaman dulu adalah berantem, menyerang, atau diam, atau bahkan lari bersebunyi. Right? Sekali lagi, Amigdala itu adalah kalau ada tekanan, Anda langsung atau diam, atau bersebunyi. Itu adalah Amigdala. Anda tahu, Amigdala ini itu terjadinya just kalau logikal, Anda bisa berpikir, dan Anda bisa slow down di luar tinggi, kalau selebrin ini akibatnya, selebrin ini akibatanku. Oke? Tapi kalau Amigdala, gak bisa, Anda just contoh, Anda lagi jalan nih, habis makan siap, misalnya perempuan. Anda ada pakai hati ini, habis itu Anda jalan, di perkampungan, dan habis itu siang-siang bolong, habis itu anjing menggonggong, anjingnya gede banget, truk kenceng banget, huuuu, lagi bekerja, kira-kira gak lari gak? Atau Anda gini dulu? Tunggu saya analisa, ini anjing gue buka. Langsung lari dong. Anda langsung lari, ingat Anda pakai hati ini, anjingnya semakin dekat, kira-kira, di depan ada bagel, kira-kira Anda lompat gak? Lompat. Anda buka, Anda mungkin buang, dan Anda lompat, betul? Dan dari situ Anda selamat. Kenapa Anda analisa? Jangan-jangan enjingnya gak punya gini. Kenapa? Anda ter-an-cap. Jadi terjadi seketika. Betul gak? Apa bedanya sama logical? Anda berpikir slow, dan Anda berpikir, apa yang terjadi kalau saya melawan? Apa yang terjadi kalau saya gak melawan? Atau Anda bilang, kalau saya gak memperbaiki kehidupan saya sekarang, maka in the future, kehidupan saya akan susah. Betul? Alright. Sekarang, ini yang amigdala tadi. Anda sudah pengalaman, bahwa yang kejar adalah anjing, dan pergerakan anjing seperti apa, dan suara anjing seperti apa. Dilihat dan didengar. Sekarang, Anda lagi training nih. Habis itu, Anda keluar makan siap, dan habis itu ada jalan di penggambungan. Habis itu, ada suara anjing menggonggong, dari campangan. Yes? Anda gimana? Anda akan kaget dulu ya. Ingat, mata. Duh! Terus ada di belakang. Mana? Terus ada di belakang, ada speaker besar di samping. Anda lari gak? Ya. Berarti nampak? Tidak. Tidak. So, berarti pertama-tama yang Anda kaget-gaget, Duh! Itu berarti apa? Amigdala. 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 Good! Tapi, your logical, Amir Ali gak? Ya. Ketika logical Amir Ali, Anda stop gak? Stop. Stop. So, berarti, kalau Anda hidup dengan ketakutan, itu namanya Amigdala lagi Amir Ali, logical, sadar. Jadi, kalau Amigdala Amir Ali, karena ketakutan, logical Anda gak main, Anda gak sadar. Itu yang saya bilang, sadar. Masuklah apa nih? Masuklah. Lagi teman-teman yang merasa sakit, capek, dengki, marah sama manajer. Rasanya pengen bisa. Tapi tetep gak punya uang yang cukup untuk bantu orang tua atau apapun itu. Itu, kalau sudah berlanjut 2, 3, 4, 5 tahun. Itu namanya Anda hidup dengan ketakutan, berarti Amigdala aktif dan frontal loop. Shut down. What to do? What to do? What to do nya? Frontal loop harus ambil A? Amir. So, berarti, Amigdala itu dan frontal loop ada di otak Anda atau gak? Ada. Oke. So, kalau saya masih menyalakan, yaitu karena anjing gila yang membuat saya jatuh, yaitu karena atasan saya yang membuat saya resign, masuk akal gak? Tapi kalau Anda berpikir Amigdala, maka itu akan masuk akal. Menyalain orang lain. You know? Tapi kalau Anda berpikir frontal loop, Anda akan bilang, no, this is my fault. It's not the fault. But, I still have opportunity untuk memperoleh gila. Betul? Akhirnya, Anda akan maafin atasan Anda. Halo? Itu yang namanya, Anda semuanya memaafin diri Anda dulu, kalau Anda maafin atasan Anda. Oke? Jadi, coba analisa. Masih kesel? Anda enggak memaafin diri Anda sih? Maafin diri Anda. Baru Anda bisa terlegah di sini. Baru Anda akan memaafin atasan Anda. Habis itu, Anda pada waktu memperbaiki diri Anda. Alright. So excited. Apa yang Anda bisa dapatkan? Atau mau kemana diri Anda? Pertama, selalu amigdala itu terjadi. Ketika apa? Ketika orang tua Anda marah-marah. Ketika atasan Anda marah-marah. Yes? Tapi ingat, mereka marah-marah pasti ada alasan. Betul ya? Bisa enggak? Atasan marah-marah karena Anda enggak. Ya itu mengetahuan kerja Anda benar-benar. Right? So, Jadi, Anda perlu evaluasi diri agar kita bisa kontrol kapan amigdala aktif kapan orang tahu dibiarkan aktif. Kenapa kita harus biarkan karena Anda enggak biarkan? Contoh, kalau seandainya atasan marah-marah karena Anda enggak bekerja dengan cepat, berarti anggaplah Anda kesel. Nah, agar Anda enggak sakit tadi, harusnya amigdala Anda jangan aktifkan. Terus Anda berpikir logikal Anda bilang bahwa kenapa dia marah-marah ya? Right? Terus Anda tanya, Pak, sorry Pak. Bapak marah-marah kepada saya. Oh iya. Bapak marah. Next time, saya enggak akan mengambil berarti Anda berani mengambil awih otak Anda sendiri. Jadi, Anda yang menjadi driver terhadap dua tipe otak ini. Easy, right? Yes. Tapi, untuk itu Anda yang sudah terbiasa kelakutan sulit. makanya Anda harus repokan. Gimana cara repokan memang? Tidak ada tempat lain selain yaitu tempat yang banyak informasi di dunia. cuma Anda ke toko. Baik ibu. knowledge is power. Setuju enggak? Yes. Knowledge is power. Benar. Tapi kalau enggak ada kesadaran, bisa juga knowledge itu salah. Knowledge yang salah yang diajarkan orang lain. Halo? Atau knowledge itu sudah benar, tapi Anda menangkapnya yang berbeda sesuai. Ia yang diosok Anda. So, knowledge is not power yet kalau Anda enggak ada kesadaran. So, jadi awareness is very important. Kalau dikombine dengan knowledge dan time dan energy apa akibatnya? Anda bisa lihat kalau Anda di karir Anda jangan invest money. Anda invest time. Berapa banyak waktu bekerja rata-rata? 8, 9, 10 jam. Go. Ketika libur 2 hari. Ketika libur 2 hari. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk belajar skill baru knowledge baru di rumah? Karena Anda sudah capek? Capek. Apakah capek salah? Tidak. Istirahat salah? Tidak. Kalau Anda sudah capek terus Anda istirahat itu kira-kira amigdala atau frontaluk? Istirahat. Kalau sudah capek terus Anda pilih saya istirahat atau anda capek? Frontaluk? Betul. Tapi kalau Anda yaitu istirahat terus setahun terus istirahat terus kerja istirahat terus setahun terus berarti amigdala. Berarti Anda harusnya ambil alih. Ingat yang saya bilang tadi? Kapan Anda biarkan amigdala aktif? Biarkan amigdala aktif biar Anda yaitu Israel. Tapi biarkan juga frontaluk aktif pada saat Anda bilang oke saya bangun walaupun saya capek saya mau belajar. Jadi Anda sendiri adalah solusi untuk diri Anda sendiri. Jadi beli buku. Buku seperti apa? Nanti Anda akan lihat. Jadi to set new goal find problem and solve it untuk meng-set goal baru dan find problem and solve it Anda perlu tahu yang namanya adalah self-esteem. Self-esteem adalah percaya diri dan keberanian. Orang-orang yang bisa control media untuk full awareness biasanya dia berani mengambil resiko. Ingat resiko yang sudah dikalkulasi. Saya berani yaitu ambil bilik saya di bank terus saya beli drone harganya Anda tahu mungkin gue motor kenapa saya ambil bilik saya di bank terus saya beli drone because I want to create content in video berdasarkan my creation. So hasilnya apa? 72 video sudah selama 2 tahun. Apakah saya happy? Of course I become more creative. Saya mencetakan content saya suka berjalan-jalan kemana-mana. And then many people view my content. Proud? Of course proud. Isi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat? Bang. Bang. Right? Dapat duit? Of course saya masih dapat dapat duit. Saya memang masih kerja. So Anda bisa lihat bahwa I live happy. Stress? Undone. Tapi sedikit. Lebih banyak excitement. Self appreciation. Bantu orang lain. So itu namanya adalah solve many people. So habis itu percaya diri saya energi saya semakin tinggi. Dan keberanian saya untuk mencoba sesuatu yang baru akan selalu memberikan hasil dari luar biasa. yang saya akhirnya selalu progres. 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 Ketika anda progres, anda akan kaget. Anda bisa lihat. Oh my god. Dulu ya Michael yang lama. Oh my god. Banyak utang. Marah-marah. Kesel. Dengki. Jelas. Terus capek. But not anymore. Now I'm calm. I'm creative. I'm happy. Full of energy. I can help many people. That's it. Tapi kalau anda masih juga disini. Terus melihat orang lain disana. Irif. Dan capek. Gak enak banget. Beri program yang lain. Ada tips. Namanya adalah pertama. Back to the reality. Guys. Back to the reality. Ya. Anda. Manager. Atau staff. Kalau anda staff. Anda bantu manajer. Kasih ide pada manajer. Belajar agar manajer tidak mana. That's the reality. Kalau ada atasan. Anda. Anda. Itu bantu mereka. Coats mereka. Train mereka. Itu namanya reality. Kalau anda. Misalnya. Mesti. Capek. So. Nambah. Percaya diri. Anda. Sehingga anda bisa appreciate lebih banyak. Sehingga anda merasa gak capek lagi. Malah anda merasa. You love. Your job. Because what? You good. At what you do. In your job. Right. So. Itulah dia. Back to the reality. Back to the reality. Kalau gaji anda. Cuma. 1 juta. Why not. 4 juta. It's because. Your awareness. Cuma. 1 juta. Betul? Kalau gaji anda. 4 juta. Why not. 8 juta. Because. Your awareness. Cuma. 4 juta. Why not. 10 juta. Why not. 10 juta. 30 juta. Why not. Tidak ada batasnya. Because. Our awareness. Yaitu. Tidak. Our awareness. Yaitu. Yang. Seperti. Biasa-biasa. That's why. Jangan salahin orang-orang. Jangan salahin. Perusahaan. Yang memberikan. Gaji. Uang. Jangan salahin. Mama anda. Bapa anda. Yang tak memberikan. Uang. Satu. Jangan salahin. Tetangga. Istri. Suami. Anak. Jangan salahin. Polisi. Jangan salahin. Pemerintah. Jangan salahin siapapun. Maka jangan salahin diri sendiri. Perbaiki. Back to the reality. Pertama. Back to the reality. Oke. Kedua. Deside. Deside. Deside adalah. Yang paling. Deside itu adalah. Berarti tinggalkan hal-hal yang nyaman. Apakah tinggalkan istri suami anak. Enggak. Tapi ketika udah waktunya boleh. Tepat. It's time. Ditinggalkan. Untuk menjauh karir. Kalau dalam karir. Jadi kalau anak mau tinggalkan kenyamanan. Enggak tinggalkan kenyamanan. Blut. 100%. Enggak. Tinggalkan kenyamanan. Half dulu. 11. Itu ya. 60%. 70%. Akhirnya lama lama anda akan terbiasa. Dan anda bisa tinggalkan kenyamanan lama. Untuk dapetin kenyamanan baru. Tutup. Semua hal-hal kenyaman. Potong kredit card kepada anda. I did. I potong kredit card. Sekarang saya mau beli-beli. Takut. Tadi. Tadi nya susah. Tapi kalau anda terus kesana. Ke future. Yes. Gila. Jadi decide itu. Very-very challenging. Yes. Tinggalkan kenyamanan yang lama. Menciptakan suatu perilaku yang baru. Dan karena sakit. Okay. Berikut. Karena sudah menyiapkan perilaku baru. Dan anda sudah terlanjur jalan. Kalau anda sudah sakit. Maka anda terus komit. Dan. Ingat. Ketika anda jalan dan anda komit. Anda. Tubuh anda akan teriak. Sakit banget. Ingat. Banyak orang. Ketika sudah sakit. Dia balik lagi. Udah. Balik lagi. Nah. Musuh jaman lagi. Tapi kalau anda sudah sakit. Ingat. Ketika anda sudah sakit. Ingat. Cari. Orang lain. Ini sebetulnya. Cari mentor. Cari orang yang lebih pintar. Yang pernah mengalami masalah yang mirip seperti anda. Cari. Anda bisa cari dari mana. Karena susah mencoba. Mentor terus. Mentor terus. Punya istri. Suami. Anak. Yang jalan terus kan. Punya kerjaan. Susah memang. Tapi anda tahu. Kalau anda mau dapetin mental. Anda bisa peluk. Beli buku. Itu adalah mentor anda. Anda bisa peluk bukunya. Anda bisa lihat kapanpun. Anda bisa pelajari. Analisa. Di understand. Anda praktekan. Pelajari. Analisa. Understand. Partekan. Partekan. Anda akhirnya mempunyai skill yang baru. Dan habis itu anda bisa solve. Inget. Mentor yang paling gampang adalah. Buy a book. Karena buku dibuat oleh orang-orang. Yang sudah menghalang di bidang. Alright. Saya cari berbuku. Alright. So. Terakhir. Adalah. Imagine. Imagine itu adalah. Imagine. Seolah-olah anda. Sudah mencapai. Target yang anda buat. Target saya. Kedepan. Adalah. Saya sudah punya. Yaitu. 200 video. Dalam waktu. Satu tahun ke depan. I imagine. Bahwa. Yang nonton. Di YouTube saya. Sudah berbunyi. Kira-kira. 42. So. Anda imajinasikan. Yaitu. Anda sudah jadi manager. Anda imajinasikan. Anda tidak jadi staff memberi. Anda imajinasikan. Yaitu. Your privilege. Yang anda mendapatkan. Imajinasikan. Anda bisa bantu keluarga anda. Dengan posisi. Dengan apa yang anda dapatkan. Tapi yang paling penting. Imajinasikan. Excitement. Kedika anda jadi posisi. Sebelum terjadi. Imajinasikan. Kalau anda agak. Agak-agak. Di interval oleh. Tekanan. Peligongan. Kadang-kadang anda lost control. Abis itu anda menyendiri. Dan abis itu anda berpikir. Dan anda. Luruskan lagi. Eh. Tadi saya mau main. Konsen-konsen. Masa orang lagi. Banyak orang. Dimarahin oleh atasan. Langsung resign. Dan abis itu. Dimarahin oleh atasan. Langsung resign. Dan abis itu. Dia gak ubah pikiran. Dia berpikir. Dia berpindah-pindah. Tapi sebenarnya enggak. Karena pikirannya tetap. Dan lainnya. Dia gak punya imajinasi. Imajinasi itu apa? What is. Kalau saya terus. Dimana yang bisa. Dimana yang bisa. Dimana yang bisa. Dimana yang bisa. Apa yang dia buat. Not punya imajinasi. Itu namanya fear. False expectation of the real world. That's why you need to have imagination. Imagination is about future. Apa yang akan terjadi disana. Apa yang harus saya siapkan. Ketika terjadi. Saya mau pakai tools apa. Oke. Ketika ada kendala. Saya mau solve kemana. Saya ada sebasis sekarang. Ketika saya mengalaminya. Saya face it. Dan abis itu. Anda berkompetisi. Kalau Anda gak bertindak. Anda akan susah mencapai lagi. Ingat. Walaupun Anda. Cuma. Anda gak akan mencapai lagi. Kalau Anda gak bertindak. Inget. Anda gak akan mencapai lagi. Kalau Anda gak bertindak. Dan Anda. Akan mencapai lagi. Jika Anda bertindak. Bagaimana kalau Anda bertindak. Terus Anda. Sakit dan buruk. Habis itu. Bertindak lagi. Berkindak. Tapi kalau Anda. Stop. Mau bertindak. Anda. Tindak. 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 Jadi yang hanya. Akan sukses. Kalau Anda. Berkindak. Sekali lagi. Hanya akan sukses kalau. Berkindak. Tindak. 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 Buku apa. Yang bisa saya sarankan. bagi temen-temen yang mau dapet inspirasi dari orang yang sukses di dunia cuma anda bisa beli buku ini toko paling berpengaruh di dunia 100 toko bukunya setubal ini pelajari semuanya? ga perlu pelajari toko-toko yang lebih suka abis itu anak mau hidup dengan tenang, tenang gitu ya ga harus berlebihan tapi nyaman ini bagus banget ikigai versi purpose of life nya orang-orang yang ada di jepang istri kebudayaan i bought this kalo anda masih marah-marah, kesel kesel sama atasan kesel sama tetangga kesel sama siapapun itu anda mengingin harus beli buku how to become aplikasinya ada di bawahmu kalo anda masih ga mau maafkan karena anda selalu pengen berapa yang gua bapak? berapa yang bisa bapak? gaji sedikit banget gaji saya kalo anda masih ga mau maafkan orang ambil di kita itu coklat anda yang marah-marah gitu ya yes kalo anda gak masih ga mau maafkan atasan sudah anda stay back terus ada yang bawa waktu saya berhabis ketika saya pulang seolah-olah hak saya diambil oleh atasan anda marah-marah kalo anda masih marah-marah mungkin anda perlu belajar soal bagaimana memaafkan anda saya aku bisa belajar soal kalau anda mau belajar soal leadership anda bisa belajar soal Leaders in class atau good to great or your life kalau anda misalnya selalu pengen reaksi gitu ya kayaknya ga denang jiwanya bagaimana agar anda how to fight tapi bukan berangkat How to fight? Leave your own negative fighter di darah pada anda. Kalahkan, fighter negatif di otak anda sendiri. How to fight? Untung anda bisa... Kalau anda misalnya yang tidak tahu bertanya sama diri sendiri, selalu bertanya yang salah seperti ini. Berapa banyak sih duit saya kalau saya terima gaji perusahaan itu? Berapa banyak sih saya dapetin gaji kalau misalnya saya stay back, kalau anda selalu bertanya, maka anda akan selalu mendapatkan apa yang lain. So, mungkin anda gak tahu bertanya, belajar soal The Book of Christians. Alright, jangan beritahu bahwa anda tidak punya energi. Jangan beritahu bahwa anda tidak punya waktu. Jangan beritahu bahwa anda tidak punya kepercayaan. Jangan beritahu bahwa anda tidak punya kekuatan. Tapi, katakan sama-sama. Kalau akan sama saya? I am energy. Kan saya enger, sama-sama. Saya ada energy, saya ada sight, saya ada kekati-kekuatan, saya ada kekuatan. Saya ada kekuatan! Saya ada kekuatan. Saya ada kekuatan. Saya ada kekuatan dari apabilan. Tapi ingat, men hogeh kalau saya tidak punya kekuatan. Excitement itu hanya akan membuat anda sakit hati. Yang paling worse kalau digunai oleh orang lain yang anda mau orang lain digunai. Right? So, yes. Ilangkan feel dengan belajar sesuatu. Berani mengambil resiko. Yang tentu resiko yang, apa? Resiko yang sudah dikalkulasi. Karena kita pengen, yaitu happy. Dan anda bisa lihat, the direction we take in life is far more important than the ego that taught us. Jadi, yang lebih penting adalah, apa direction ke depan daripada kita mempertahankan yang kita miliki sekarang. Karena kita harus progress. Dan akhir, you do what easy, your life would be hard. If you do what is hard now, and your life would be easy. Jadi, gak ada yang inside. Setuju ya? Gak ada yang inside. Bisa gak ada berhasil? Bisa gak motivasi diri sendiri? Bisa gak tenangkan kemarahan dari sendiri? So, perlu gak menginvest time? Perlu gak invest time? Perlu. 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 So, please. Invest time. Not money. Kecuali anda mau diri pengusaha. Kalau diri pengusaha, anda disinta. So, invest time. Karena ketika anda suka sejam kari, baru setelah ke depan anda menembangkan kari pikiran anda. Mungkin anda mau diri pengusaha nanti. But sekarang, coba belajar dulu sama-sama. Di perusahaan selamai. Sebelum anda menciptakan perusahaan. So, terakhir kali. Tolong. Dream big. Okay. If you dream big. And then you shoot. Shoot to the moon. Walaupun miss. Mungkin anda masih akan mengkena kegiatan. Jadi shoot to the moon. Jangan shoot disini. Ini terlalu gampang. Masa ada gampang. Shoot to the moon. Jadi targetnya tinggi. Dan anda laguin panggilan. Baby set. Coba deh. Latihan di rumah. Terus anda ambil kertas. Anda buat kertas yang kecil dari. Anda buat sepanjang mungkin. Kalau anda bisa tenang. Karena kalau salah sedikit putus. Itulah kehidupan. Kalau anda fokusnya terus gak fokus. Itu sedikit putus. Anda mulai dari awal lagi. Kalau anda gak fokus. Anda gak akan putus. Dasulah anda harus fokus. Tapi ketika anda udah jago. Anda tutup mata pun anda bisa melakukan itu. Itu namanya kalau you love your job. If you love your job. Maka. Kehidupan akan easier. Dalam pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.